Halo sahabat sechan, dalam kesempatan ini saya Dr. Muhammad Yusuf SPOG, konsultan onkologi dari Rumah Sakit Eka Hospital BSD Tangerang akan membahas tentang cara dan deteksi dini kanker. Simak terus videonya ya! Terima kasih telah menonton! Kanker di Indonesia saat ini masih menjadi penyakit yang serius dan masih menjadi momok bagi masyarakat Indonesia. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Kasus kanker di Indonesia dari tahun ke tahun bahkan meningkat, bukan menurun. Data dari Kementerian Kesehatan, tahun 2013 prevalensi kasus kanker di Indonesia 1,4, sementara tahun 2018 itu meningkat menjadi 1,79 perseribu penduduk. Hal ini disertai dengan angka kematian yang cukup serius, di mana mortalitasnya itu bisa lebih dari 50% dari kasus yang ada. Tingginya kasus kanker di Indonesia disebabkan masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam melakukan kampanye pencegahan dan deteksi dini kanker. Sebagian besar masyarakat masih enggan melakukan cerdik. Apa itu cerdik? Cek kesehatan secara berkala, nyahkan asap rokok, diet gizi seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres dengan baik. Kanker berbahaya karena kanker dapat tumbuh secara agresif dan mampu untuk berpindah tempat atau bermetastasis. Dengan kemampuan kanker untuk tumbuh secara agresif dan bermetastasis tadi, maka dia akan tumbuh di organ-organ yang vital di dalam tubuh. Akibatnya terjadi kegagalan fungsi organ-organ yang vital tadi, seperti hati, paru-paru, ginjal, dan jantung yang pada akhirnya menimbulkan kematian pada pasien tersebut. Jenis-jenis kanker berdasarkan jumlah kasus tertinggi di Indonesia berdasarkan data gelobukan tahun 2018 meliputi kanker payudara, kanker cervix, kanker paru, kanker hati, dan kanker nasofarin. Terima kasih telah menonton! Cara melakukan deteksi dini kanker pada orang dewasa bermacam-macam tergantung dari jenis kanker tersebut. Kita mengambil contoh kanker payudara. Bagi mereka yang memang memiliki risiko pada kanker payudara, maka disarankan untuk melakukan pemeriksaan USG payudara pada usia kurang dari 40 tahun dan pemeriksaan mamografi lebih dari usia 40 tahun. Sementara untuk kanker cervix, disarankan untuk melakukan pemeriksaan pap smear dan SPV test secara rutin minimal 3 tahun sekali untuk mendeteksi adanya kanker cervix. Kemudian pada kanker paru, kita dapat melakukan pemeriksaan CT scan low dose pada kanker paru untuk mengidentifikasi ada tidaknya kecenderungan ke arah kanker paru. Beda kanker, beda jenis pemeriksaan untuk deteksi dini. Angka ketahanan hidup bagi penderita kanker tergantung stadium. Semakin dini stadium, maka akan semakin tinggi angka ketahanan hidup yang kita dapatkan. Demikian juga sebaliknya, semakin lanjut stadium kanker yang kita temukan pada saat diagnosis, maka semakin rendah angka ketahanan hidup pasien tersebut. Untuk stadium-stadium awal seperti stadium 1, kita akan mendapatkan angka ketahanan hidup lebih dari 90% tergantung jenis kankernya. Cara mencegah kanker cukup melakukan cerdik. Cek kesehatan secara berkala, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, istirahat cukup, serta kelola stres dengan baik. Manfaat komunitas kanker dan organisasi pasien akan sangat berdampak bagi keberhasilan terapi yang dijalani oleh pasien-pasien yang baru terdiagnosis. Dimana komunitas dan organisasi pasien ini dapat memberikan informasi yang lebih akurat kepada pasien daripada pasien ini mendapatkan informasi dari sumber yang tidak kredibel. Oleh karena itu, pasien akan memiliki motivasi yang kuat untuk menjalani dan menyelesaikan rangkaian terapi kanker yang kita tahu bahwa rangkaian terapi kanker adalah rangkaian terapi yang panjang. Oleh karena itu, saya sangat bersyukur di Indonesia saat ini komunitas kanker atau organisasi pasien-pasien kanker itu sudah berkembang baik dengan struktur organisasi yang juga sudah established dan memberikan edukasi serta manfaat yang luar biasa bagi pasien-pasien yang ada di Indonesia. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Banten mengucapkan selamat jumpa!